Dan kemarin, Fahmi Bahmid mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk kasus yang menyeret nama Nindi, kekasih Dito Mahedra. Fahmi membawa Rini, istri Sulaiman yang disebut-sebut pernah disekap oleh pihak Nindi. Selain membawa Rini, Fahmi juga mengajak seorang saksi kunci kasus tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan, karena hingga 2 tahun kasus yang membidik Nindi itu seperti tak bergerak. Padahal kondisi Sulaiman pasca penyekapan justru semakin menurun. Kehadiran hari ini membawa saksi pelapor Ibu Rini yang selama ini yang kita ceritakan bahwa dia sampai saat ini hampir 2 tahun mencari keadilan untuk suaminya yang pernah disekap, dirampas kemerdekaannya tahun 2021. Rasa takut itu selalu ada, selalu selalu ada semenjak kejadian itu. Suami saya itu jadi kayak orang takut aja gitu. Apalagi untuk jalan ke arah yang pernah dia disekap itu dia udah takut ya. Dan tulalit, ibarat tulalit itu kayak gimana ya. Jadi efeknya itu kepekerjaan, kekehidupan kami, satu keluarga. Nggak ada yang mau pekerjakan orang tulalit. Otomatis perekonomian kami kan akan berimbas. Sedangkan saya punya lima orang yang harus saya perjuangkan. Di saat Nikita Mirzani tengah menjalani kasus hukum, publik ikut menyerot kisah asmara putri pertamanya Laura Meizani Masaru Arsi atau yang biasa disapa Loli. Gadis remaja berusia 15 tahun itu kini diketahui sedang menjalin cinta dengan anak sulung olah Ramlan yang bernama Sean Mikael Alexander. Lalu seperti apa reaksi Ola saat mengetahui Sean menjalin cerita cinta dengan Loli? Ya so far kan Miss Sean ini baru pertama kali juga dekat dengan perempuan gitu. Dia berteman atau bersahabat atau bisa dikatakan mungkin lagi dekat gitu ya. Ya itu saya sebagai ibu hanya ngasih tau yang terbaik bahwa seperti ini, seperti ini, menjadi dia laki-laki yang gentleman seperti ini. Nah kalau misalnya dekatan dengan Loli ya juga gak ada masalah gitu. Nah sekarang kan kondisinya nih kita lagi gitu, lagi di sana. Jadi kan saya juga ya apa ya, apa ya, ya ya ngasih tau aja lah menasehati Sean sama Loli untuk sabar, gimana pun juga kan ya ibunya lagi di sana gitu-gitu aja sih. Pokoknya aku juga gak terlalu mengikuti, mengikut campur gitu untuk urusan mereka. Sean juga udah 17 tahun biar mereka, biar dia melalui proses-proses atau fase-fase pendewasaan dirinya menjadi laki-laki gitu. Jadi saya bukan tipikal ibu yang kecampur juga. Kebetulan saya bukan tipikal yang ngontrol-ngontrol, tapi saya cukup saklek untuk urusan dia pulang jam berapa. Jadi Sean itu udah harus sampai rumah sekitar jam setengah 10 atau jam 10 maksimal. Jadi dia, karena dia kan sekolah juga gitu loh. Jadi mungkin lebih baik, eh lebih cepat lebih baik gitu. Tapi maksimal kalau misalnya ternyata harus apa-apa dulu ya itu udah ngontrol gitu aja sih. Dan memang ada orang yang kebetulan nemenin Sean kalau misalnya lagi pengen ke rumah Loli. Kalau ketemu Loli, anaknya yang paling tua sudah waktu dirawat di rumah sakit ketemu, dia ngobrol dan Loli juga menyampaikan, sudah saya sampaikan role ini loh ya, proses mamamu. Jadi kamu jangan terlalu berpikiran yang negatif, kamu santai saja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.